Menteri luar negeri Hillary Clinton ikut merayakan demokrasi di Tahrir Square, tempat yang menjadi pusat revolusi Mesir. Tidak semua warga Mesir menyambut kunjungannya. Sehari sebelumnya, seorang pemimpin muda oposisi menolak bertemu dengan Hillary Clinton karena menuduhnya pernah mendukung Presiden Mesir Husni Mubarak sebelum digulingkan. Tapi kali ini Hillary bertemu dengan Perdana Menteri Mesir, Esam Sharaf. Amerika tidak hanya menghadapi kritik dari kelompok prodemokrasi di Mesir, tetapi juga dari para pengunjuk rasa di Bahrain. Mereka menganggap bahwa pemerintah Amerika mendukung kerajaan Bahrain. Dan kelompok prodemokrasi ini mengancam akan meminta bantuan kepada Iran. Kerajaan Bahrain yang beraliran Sunni telah meminta bantuan militer Arab Saudi untuk mengatasi para pengunjuk rasa yang umumnya beraliran SIA. Sedangkan di Libya, pemerintahan Qadhafi telah berhasil menguasai kembali hampir semua wilayah yang semula dikuasai oleh kelompok pemberontak, kesuali di Benghasi yang menjadi pusat kekuatan mereka. Dewan Keamanan PBB masih melakukan pertemuan untuk membahas zona larangan terbang sebagai sanksi terhadap pemerintahan Qadhafi yang telah menghantam para pemberontak dengan pesawat tempur. Putra Qadhafi, Shaif, mengatakan pemberian sanksi dari Dewan Keamanan sudah terlambat karena dalam 48 jam semuanya sudah berakhir dan pasukan akan menguasai Benghasi. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!